Sabuk gencana jilid 16. Dalam waktu yang singkat dia telah berhasil mendapatkan care untuk menghadapi musuh tangguh ini. Pada saat itulah terdengar bantok ciong si raja-deraja dari selaksa racun tertawa terbahak dua. Haa, haa, bocah cilik, berhati dualah seranganku yang pertama segera akan tiba. Sereet, bersama dengan selesainya ucapan tadi, dia telah melancarkan satu pukulan yang maha dasyat. Angin pukulannya menderu dua laksana gulungan angin taupan, diiringi suara desiran yang tajam laksana kilat menumbuk ke muka. Gong Yeu tidak berani bertindak gegabah, buru dua ia kerahkan ilmu sakti tai si hian singkangnya untuk melawan. Buum dua kekuatan saling bertemu di tengah udara hingga menimbulkan suara ledakan yang sangat keras, tak kuasa lagi badan Gong Yeu goncang hebat. Si raja-deraja dari selaksa racun segera tertawa terbahak dua, suaranya keras bagaikan geledek, jengeknya. Hei, bocah cilik seranganku yang cuma memakai tenaga lima bagian pun tidak sanggup kau hadapi, aku lihat kau pasti bakal menderita kalah total. Sepasang telapaknya kembali berputar di depan dada membentuk gerakan setengah pusur. Sereet, diiringi desiran tajam tenaga serangan memancar keempat penjuru, bagaikan gulungan ombak yang sangat dasyat menyapu ke depan. Buru dua Gong Yeu menghadapinya dengan ilmu menghisap dari hawasin kangnya, dalam satu sedotan yang dasyat seketika itu juga semua tenaga pukulan yang dilancarkan bantuk ciong lenyap tak berbekas. Si raja diraja dari selaksa racun ini jadi terperan jatat kala dirasakan keadaan rada aneh, berbareng dengan lenyapnya tenaga serangan itu seng badam pun tanpa sadar ikut maju setengah langkah ke depan. Kejadian ini membuat dia jadi tidak senang hati, dengan paras muka kurang puas serunya. Baiklah bocah cilik, anggap saja dalam pertarungan babak kedua ini loh ohulah yang menderita kalah. Di luar dia bicara demikian sementara dalam hati pikirnya. Rupanya bocah cilik ini telah berhasil melatih semacam tenaga sinkang aneh yang khusus digunakan untuk menghisap tenaga milik orang lain. Kenapa aku tidak tumpahkan tenaga dalamnya perlahan dua di kalap permulaan kemudian di tengah jalan mendorongnya dengan segenap tenaga? Ha'ah, 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 saat itu dia pasti akan menderita kekalahan total. Berpikir demikian tanpa terasa dia jadi bangga dan tertawa terbahak dua. Keparat tua bangka, jangan keburu gembira dulu, bentak gong yeu setelah menyaksikan keadaan lawan. Sampai waktunya kau bakal tahu sendiri siapakah sebenarnya yang jauh lebih lihai di antara kita berdua. Sembari mengerahkan tenaga sinkangnya hingga mencapai dua belas bagian guna berjaga dua atas serangan lawan, dengan wajah penuh senyuman ujarnya lantang. Menang atau kalah bakal ditentukan oleh serangan yang terakhir ini, aku berharap agar Tuti yang suka mengalah kepadaku. Bantuk Ciong melirik sekejap kearna pertarungan sewaktu dijumpainya para jago sedang saling bergebrak dengan serunya, dia lantas tertawa dan berkata, Hei bocah cilik, terimalah seranganku ini. Sedikit pun tidak salah, dalam melancarkan serangannya kali ini dia lakukan sangat lambat dan perlahan tenaga serangan yang digunakan pun cuma mencapai delapan bagian belaka. Kesempatan baik tak boleh dibuang dengan percuma, laksana kilat gong yeu mendorong sepasang telapaknya ke muka. Duus hawa sakti segera meluncur ke depan. Angin pukulan memencar keempat penjuru laksana berlaksa dua ekor kuda yang lari berbareng diiringi desiran suara yang tajam menggetarkan jantung, segulung hawa Sinkeng meluncur ke muka menghantam tubuh lawannya. Tajam dan lengking desiran angin bukan saja membuat Bantuk Ciong terperanjat bahkan para jago yang sedang bertarung pun sampai menghentikan pertempuran dan menengok ke arah mereka dengan hati terkesiap. Setelah menangkap suara desiran tajam tadi diam dua raja-deraja dari selaksa racun ini merasa menyesal karena dia hanya menggunakan tenaga delapan bagian belaka, namun waktu tidak mengijankan dirinya untuk berpikir lebih jauh, secara otomatis sepasang lengannya bergerak ke atas sembari menambahi dua bagian tenaga murninya. Namun sayang tindakannya ini telah terlambat satu tindak. Beruk, ledakan dasyat menimbulkan goncangan yang maha dasyat di seluruh permukaan bumi, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa, angin pusaran menderu dua di kalangan oleh segulung tenaga tekanan yang maha dasyat, tubuh Bantuk Ciong si raja-deraja dari selaksa racun tergetar mundur ke belakang hingga sejauh tiga langkah. Dadanya dirasakan bagaikan tergodam oleh sebuah martil besar, seketika itu juga darah panas dalam dadanya bergolak keras, untung tenaga luakangnya sangat sempurna, dengan paksakan diri ia berhasil menekan golakan tersebut. Sebaliknya gong ye ucuma gontai sedikit saja untuk kemudian berdiri tegak kembali di tempat semula. Ah ah ah, sudah, sudahlah teriak Bantuk Ciong dengan suara lantang. Coy bocah cilik kau boleh disebut sebagai lelaki yang pemberani dan berotak cerdas, luohu mengaku kalah di tanganmu, ha ah, ha ah, ha ah, sampai jumpa lain saat. Diiringi gelak tertawa yang amat keras, laksana serentetan cahaya emas tubuhnya segera meluncur ke tengah udara dan berlalu dari situ. Dengan perginya Bantuk Ciong karena malu, berarti Yeo Eleng Sin Kunci Tiong Kian telah kehilangan sebuah lengannya yang paling kosan dan luar biasa. Haruslah diketahui, di dalam rencananya untuk menyapu bersih partai Siaw Lim dari muka bumi, dia terlalu mengandalkan semua kemampuan serta tenaganya pada si kakek tua berkepala besar ini, dan kini setelah raja diraja dari selaksa racun ngeloyor pergi dari situ sambil menahan malu, impiannya untuk merebut kemenangan pun seketika buyar dan hilang lenyap dari ingatan. Apabila dia tidak mengundurkan diri dengan menggunakan kesempatan yang sangat baik ini, kemungkinan besar akibatnya akan semakin runyam, ingatan tersebut laksana kilat berkelebat dalam benaknya. Dia segera bersuit nyaring tanda mengundurkan diri dari situ. Diikuti, seret-seret, secara beruntung dan lancarkan tiga buah serangan mematikan dengan tiga jurus sakti yang termuat dalam kitab pusaka Yoleng Pitkip yaitu Hun Yeoetaisi atau Sukma Gentayangan di dunia, Hun Kwi Tehu Sukma Bertulang ke Alembaka serta Hiong Hun Sijion atau Sukma Ganas menggigit orang, Li Wan Hi yang terdesak hebat, terpaksa ia mundur ke belakang untuk menghindar. Menggunakan kesempatan itulah sepasang kakinya menjejak permukaan tanah, laksana seekor alat dua dia menerobos tengah udara dan meluncur ke arah bawah gunung. Mimpi pun Yeoeleng Sin Kun tidak menyangka kalau penyerbuannya malam ini bakal menderita kekalahan total, kalau tidak dia pasti akan kerahkan kekuatannya untuk menyapu rata seluruh partai Siauleng, maka bisa dibayangkan betapa benci dan dendamnya Citiang Kian terhadap gadis berbaju hijau itu. Di samping itu, keempat orang jago Li Hai yang dipimpin nyonya neraka hitam Hoan Soso, kecuali si setan gantung putih Hong Et Huawi yang telah ngeloyor pergi lebih dahulu, si setan gantung Haim Sukun serta hakim mati hidup Shogo Ancian saling susul menyusul telah menemui ajalnya. Kini yang tertinggal hanya si telapak jagat Pui Seng seorang, namun dalam keadaan seperti ini dia tak sempat untuk memikirkan nasib anak buahnya lagi, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh Sukna Gentayangan buru dua badannya berkelebat menyusul kekasih gelapnya untuk melarikan diri dari puncak Siaulim Xie. Walaupun musuh tangguh akhirnya berhasil dipukul mundur, namun Tian Hang Xiang Jien Seng ketua dari partai Siaulim merasakan hatinya amat pilu, bagaimanapun juga kemenangan yang berhasil mereka. Peroleh saat ini harus ditebus dengan korban yang sangat banyak. Dari perkumpulan Yolengkau, di antara tujuh orang yang dibawah hanya dua orang yang mati dan satu terluka, sebaliknya di pihak partai Siaulim dari murid angkatan keempat yang menggunakan tingkatan K telah mati 47 orang, sedang dari angkatan yang ketiga dengan tingkatan Gou korban yang berjatuhan semakin parah, mereka yang mati mencapai 63 orang. Terutama sekali yang paling memilukan hatinya adalah kematian ketujuh orang murid partai Siaulim anggota dari cap WELO Hon yang amat tersohor dalam dunia persilatan, sedang mereka semua adalah saudara seperguruannya. Dia sendiri sebagai seorang ketua dari partai terbesar dalam bulim bukan saja harus menelan pil pahit ini, bahkan lengan kirinya pun telah terluka kena sambaran pedang Yoleng Sin Kun, seandainya Li Wan Hyang tidak menolong tepat pada saatnya, entah bagaimana akibatnya? Sambil mencekal Toyaku malah hijaunya padri tinggi dari Siaulim Pei ini jadi berdiri termangu-mangu saja di tengah kalangan, air matlah, tanpa terasa jatuh berlinang membasai wajahnya, memandang bayangan manusia yang hilir mudik di kalangan untuk menolong mereka yang terluka, ia pandang mayat yang bergelimpangan serta darah yang menggenangi permukaan Siaulim Sia dengan wajah sayu. Ia benar dua tak tega menyaksikan pemandangan yang mengenaskan itu, lama sekali akhirnya dia putar badan mempersilahkan si pendekar tampan berbaju hijau serta Li Wan Hyang untuk masuk ke pendopo tengah untuk minum air teh. Mendadak Gong Yeu teringat akan sesuatu, segera ujarnya kepada Tian Hang Xiang Jian. Aku yang rendah Gong Yeu selalu merasa curiga dan tak habis mengerti, sebetulnya markas besar perkumpulan YOL engkau terletak di mana mengapa kita tidak gusur tawanan yang berhasil ditangkap tadi untuk diperiksa asal alamat dari markas besar mereka ketawan, tidak sulit bagi kita untuk menyusun siasat pembalasan di kemudian hari. Tian Hang Xiang Jian membenarkan pendapat si anak muda itu, segera ia turunkan titah untuk menggusur tawanan tersebut ke hadapannya. Setelah tawanan itu digusur ke dalam ruang pendopo, tiba dua Gong Yeu merasa paras muka orang itu seakan dua pernah dikenalnya di suatu tempat, tanpa terasa segera tanyanya, Bukankah kau adalah si telapak jagat Pui Seng dari Cheong Lei Pei? Kakek berbaju hitam itu mengangguk. Ah 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 ah, Gong Yeu berseru tertahan, dia segera menceritakan pengalaman pahit yang dialami Pui Seng si telapak jagat serta Tai Kong Chuan si kepalan sakti tanpa tandingan yang telah terseret ke lembah kehancuran akibat tingkah laku serta perbuatan sutenya Hong Et Hui. Di samping itu, dia pun menceritakan pula bagaimana mereka peroleh kabar berita tentang rencana penyerbuan orang dua YOLengkau terhadap Partai Siaw Lim serta Butong dari Pui Chiam Pue ini. Akhirnya dia, menambahkan, Hang Tiang, bagaimanapun juga Pui Chiam Pue sama sekali tidak bersalah ataupun terlibat dalam rencana penyerbuan terhadap Partai Siaw Lim pada malam ini. Berkat kabar beritanya itulah kita bisa bersiap sedia. Menurut pandangan Buang Pue tidak sepantasnya kalau kita anggap dia dan perlakukan dia sebagai seorang tawanan. Tian Hang Seng Jien mengangguk tanda setuju bahkan dia turun tangan sendiri untuk membukakan belenggu di tubuh Pui Seng, setelah itu mempersilahkan dirinya duduk sebagai tamu agung. Demikianlah setelah Gong Yu pun memperkenalkan dirinya serta sumuainya Li Wan Hyang, segera tanyanya. Pui Chiam Pue, menurut berita yang kalian kirim untuk kedua kalinya, dalam surat itu tertulis kata dua sebagai berikut. Pura dua menyerang Butong, sekuat tenaga menyerang Siaw Lim, apakah pihak Butong sama sekali tidak diserbu olah kawanan perkumpulan YOL Engkau? A.A.I., kemungkinan besar pada saat ini Partai Butong sedang berada dalam keadaan yang amat bahaya. Apakah YOL Eng Seng Kun telah merubah rencananya di tengah jalan? Sedikit pun tidak salah, mula dua dia hendak membawa tiga roh bengis, tujuh suk maganas, dua puluh empat suk nagen tayangan serta piau biau hujien dan bengte hujien ditambah si nenek Bongkok dari negeri Houseng serta Jiak Kiu Kiam Hek dari Laut Teng Hei untuk menyerbu Partai Siaw Lim. Siapa sangka sewaktu kami tiba di kota Chiakan, secara kebetulan telah berjumpa dengan bantuk Chi Ong Si Raja di Raja dari Selaksa Racun, gembong iblis ini memiliki tenaga luakang sebesar tiga kali enam puluh tahun hasil latihan, kecuali dua rasul sakti dari Kulong Langit rasanya tak seorang manusia pun yang sanggup menandinginya. Setelah diminta dan direngek dua oleh tiga manusia Hiong Hun sambil menangis terisak dua akhirnya gembong iblis ini suka berangkat ke Partai Siaw Lim guna membantu usaha mereka, setelah peroleh bantuan ini Yeo Eleng Sin Kun lantas merasa bahwa kekuatannya jadi semakin besar, dia percaya dengan kekuatannya serta kekuatan Bu Tok Chi Ong sudah lebih dari cukup untuk melenyapkan Partai Siaw Lim dari muka bumi karena itulah dia lantas membagi rombongan jadi dua bagian, sebagian menyerang Partai Siaw Lim sedangkan rombongan yang lain berangkat menuju ke Gunung Butong. Mendengar kabar ini Gong Yeo Lantas berpikir di dalam hati. Meskipun Su Heng telah berangkat ke Gunung Butong San untuk membantu pihak mereka, namun ditinjau dari jago dua yang dikirim tentu aku rasa kekuatan pihak Yeo Eleng Kau terlalu ampuh bagi dirinya seorang. Seandainya Partai Butong bersikap gegabah dan pandang rendah musuhnya seperti halnya dengan Partai Siaw Lim, bukankah keadaan akan bertambah runyam? Hatinya jadi cemas bercampur gelisah, ingin sekali tubuhnya cepat dua berangkat menuju ke Gunung Butong San. Sementara itu terdengar suara Li Wan Hi yang bertanya, Puichi Ampue, sebenarnya markas besar perkumpulan. Yeo Eleng Kau berada di mana? Berada di Provinsi Kui Chiu. Belum habis dia berkata tiba dua tambak cahaya putih berkelebat lewat dengan cepatnya. Diikuti terdengar si telapak jagat Puwi Seng menjerit ngeri, tubuhnya seketika roboh binasa ke atas tanah. Termakan oleh jarum iblis tulang putih dari Yeo Eleng Sin Kun. Gong Yeo sekalian jadi kaget, sebelum mereka sempat bertindak sesuatu terdengar sambaran angin tajam berkelebat, jelas Seng pembunuh telah melarikan diri dari sana. Peristiwa ini tentu saja semakin membuat Tian Hang Siang Jien jadi bertambuh malu, untuk sesaat lamanya dia cuma bisa berdiri termangu dua tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun. Setelah mendengar kabar berita dari Puwi Seng tadi, Gong Yeo serta Li Wan Hiang jadi amat menguatirkan keselamatan suhengnya yang berada di atas gunung Butong San, akhirnya setelah berunding beberapa saat lamanya mereka ambil keputusan untuk mohon diri. Terhadap bantuan serta kepandayan sakti yang dimiliki sepasang muda mudi ini baik Tian Hang Siang Jien maupun anak muridnya merasa kagum bercampur terima kasih. Melihat si anak muda itu mau berlalu, maka Seng ketua dari partai Xiao Lim ini disertai seluruh anak muridnya yang masih hidup segera menghantar keberangkatan mereka dengan segala ucapan yang meriah, bukan mereka kagum terhadap mereka, terutama sekali bantuannya yang amat besar di mana telah menyelamatkan BR-102 orang padri dari kuil mereka. Gong Yeo serta Li Wan Hiang tidak ambil pusing terhadap sikap mereka lagi, dalam keadaan seperti ini yang mereka pikirkan hanya satu, yaitu keselamatan Su Heng Ya Hao O Tian Heng yang kemungkinan besar telah menjumpai mara bahaya di puncak gunung Buto. Begitu meloncat naik ke atas kudanya, mereka segera melarikan kedua ekor kuda jempolannya menuruti ke gunung Siong San, dalam sekejap metode bayangan mereka berdua telah lenyap dari pandangan. Memandang bayangan punggung kedua orang itu Tian Heng Siang Jien menghelana pasti ada hentinya. Demikianlah dia lantas titahkan anak muridnya untuk membereskan jenazah Su Heng Tei serta anak muridnya yang binasa dalam pertarungan tersebut, kemudian ia menutup diri di dalam kamar semedinya sambil merenungkan kejadian yang baru saja berlangsung. Bab 23 Hari itu cuaca sangat bersih, angin gunung bertiup sepoi dua membuat suasana terasa nyaman. Di luar istana Chiang Tiong di gunung Butong San, kayu serta renting telah ditumpuk hingga mencapai ketinggian 6-7 depa, terkena sorot matahari yang menyengat kayu dua itu sebagian telah mengering, apalagi di sekeliling sana telah disiram dengan minyak setiap saat kemungkinan kebakaran bisa terjadi. Seng Surya kembali sudah condong ke barat namun suara teriakan masih terdengar bersahut duaan. Teriakan dua itu semuanya mengandung nada mengejek, menghina dan tidak menguntungkan nama baik H.O.Tian Heng Si Sastrawan berbaju biru itu. Seakan dua semua bencana yang bakal menimpa Partai Butong adalah diakibatkan hadirnya pemuda tersebut. Walaupun Hian Ching To'o Tiang sendiri adalah seorang To'o Su yang berpikiran luas dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, namun tak urung banyak juga mereka dua yang takut mati mulai tergoyah hatinya mendengar hasutan serta teriakan dua itu. Sering kali H.O.Tian Heng menemukan berpuluh dua pasang metu yang aneh sedang melirik dan memandang ke arahnya, hal ini membuat diakian lama Kian bertambah kaget dan bergidik. Namun dalam hati kecilnya dia bisa memahami sikap orang dua itu, bagaimanapun juga seseorang jika berada dalam keadaan yang amat berbahaya, dia tentu akan berharap dua bisa mendapat kesempatan untuk hidup lebih jauh dan untuk mencapai keinginannya itu. Kadangkala orang tak akan memikirkan lagi pelbagai peraturan atau tata kesopanan, bahkan terhadap orang yang paling disayangipun kadangkala tak sayang duanya dijual demi kepentingan diri sendiri. Sudah tentu dengan kepandaian silat yang dimilikinya, tidak susah baginya untuk meloloskan diri dari situ. Namun mungkinkah H.O.Tian Heng si sastrawan berbaju biru yang tersohor akan kegagahannya akan berbuat demikian? Tidak, dengan budi pekertinya, nama besarnya, pendidikannya serta jiwanya, tak nanti dia sudi melakukan hal itu. Maka keadaannya serta situasinya semakin terjepit, kian lama marah bahaya yang mengancam keselamatannya semakin besar. Setelah berjaga selama seharian penuh di atas atap istana Chiang Tiong bersama dua Chiang Chinjian serta Chiang Chinjian dua orang Tiang Helo dari Butongpei, kini badannya terasa mulai jadi lelah dan kehabisan tenaga. Dalam pada itu Hiong Hun nomor dua yang menyaksikan para toosu dari Butongpei belum juga mau menyerah, dia segera mendekati atasannya Piao Biao Hu Jian untuk mengajukan satu usul. Perempuan itu mengangguk tanda setuju dan atas perintah Hiong Hun nomor dua inilah, 21 orang sukma gentayangan dengan membawa sebuah batang pohon yang besar mulai menyebrak pintu istana Chiang Kiong yang tebal. Berluk, berluk, diiringi suara yang keras seluruh bangunan goncang dengan dasyatnya. Hiancing Toot yang jadi khawatir dengan perbuatan mereka, buru dua dia perintahkan tukang panahnya yang bersembunyi di loteng gentah untuk melepaskan anak panah. Seketika itu juga hujan anak panah berhamburan di seluruh permukaan tanah, dalam hujan panah yang amat dasyat inilah 21 orang sukma gentayangan terpaksa harus menarik diri. Mendadak, terdengar suara suitan yang amat nyaring berkumandang nyaring dari bawah gunung Butongsan, diikuti berkelebatnya sesosok bayangan hitam muncul dari balik bukit. Begitu bayangan manusia itu munculkan diri, segenap anggota perkumpulan YOL engkau bersorak-sorai dengan gembiranya. Di tengah tempik sorak yang ramai, menggemalah serentetan suara di angkasa. Hei Hiancing Toot yang dari Butongpei, dengarkanlah baik dua. Pun kau cuye Oe Leng Sin Kun baru saja pulang dari partai Siaulim dengan membawa sembilan butir batok kepala dari cap WELO Han saat ini. Tian Hang Seng Jian beserta segenap anak muridnya telah takluk dan menyerah, mereka telah menggabungkan diri dengan perkumpulan kami. Kau harus tahu bahwa Sin Kun kami adalah orang yang berbudiluhur dan bijaksana, atas persetujuannya kami hendak menawarkan kedudukan wakil kau cu buat Hei Hiancing Toot yang. Akan kami beri waktu setengah perminum teh bagi kalian untuk mempertimbangkan tawaran kami ini, rejeki atau bencana serta mati atau hidup dari beberapa ratus jiwa para Toosu yang ada di dalam istana Chi Yang Kiong. Semuanya tergantung pada keputusan dari Chi Yang Bun Jien kalian. Orang yang berteriak barusan bukan lain adalah Piau Biau Hujien Mo Yeo Eiau. Suaranya merdu dan lengkingnya tinggi bukan saja nyaring bahkan nyata dan bisa didengar dengan sangat jelas. Terutama sekali di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jegat, ucapan itu membuat hati para Toosu yang ada di dalam istana Chi Yang Kiong merasakan hatinya bergidik. Si melayan dari sungai Go An Keng dengan tangan mencekal jaring ikannya bersiap sedia dengan alis berkerut. Sedangkan Ha Ootian Heng Si Sastrawan berbaju biru merasakan hatinya tidak tentram, pikirnya. Apakah Su Tegong Yew serta Sumo Ai Li Wan Hiang sudah datang terlambat di atas gunung Siongsan? Terdengar teriakan tadi kembali diulanginya beberapa kali, suaranya makin lama semakin nyaring sehingga berdengung di tengah udara tiada hentinya. Hiang Ching Tootian itu Chi Yang Bunjian dari Partai Butong sama sekali tidak memperdulikan teriakan lawan, dia tahu bahwa pihak musuh mempunyai banyak akal licik untuk menjebak mereka, sudah tentu dia tak mau tertipu mentah dua. Dengan cepatnya seperminum teh sudah lewat. Melihat pihak Butong Pei belum juga mau menyerah, Yo Eleng Sin Kun, Chi Tiong Kian jadi naik pitam. Ia segera turunkan perintah untuk menyulut api dan membakar kayu dua kering yang telah bertumpukan di sekeliling istana Chi Yang Kiong. Pada saat yang bersamaan pula dari tempat kejauhan secara lapat dua berkumandang datang suara ringkikan kuda yang amat keras ditinjau dari lengkingnya. Suara ringkikan tersebut jelas kuda dua itu bukan kuda sembarangan. Dalam sekejap meter ringkikan kuda itu sudah tiba di punggung gunung Butong. Mendadak satu perasaan yang tidak enak datang dari dasar hati Yo Eleng Sin Kun, dia segera titahkan Hiong Hun nomor tiga dengan membawa Lipok nomor lima dan enam untuk pergi menghadang kedatangan orang itu. Sedang sisanya telah membuat obor dan siap membakar kayu dua bakar di sekitar istana Chi Yang Kiong. Mendadak, terdengar suara genta di atas loteng istana berbunyi bertalu dua, anak panah menghujani seluruh permukaan, diikuti pintu istana Chi Yang Kiong terpentang lebar dua, dua ratus orang toosu anak murid Partai Butong dengan senjata terhunus telah menyerbu keluar bagaikan gulungan air bah. Hawa pedang seketika memenuhi angkasa bagaikan tumpukan ombak salju melanda dan menggulung seluruh permukaan bumi. Bersamaan itu pula Chi Yang Chin Jin serta Hao O Tian Heng yang berada di atas ataupun melayang turun ke dalam kalangan pertempuran dan masing dua mencari lawannya. Sui Tan Yaring, teriakan gusar serta jeritan ngeri berkumandang tiada hentinya, dalam waktu yang singkat lapangan luas di depan istana Chi Yang Kiong telah berubah jadi medan pertempuran yang amat seru. Kiranya Hao O Tian Heng si sastrawan berbaju biru yang mendekam di atas atap bangunan secara lapat dua berhasil menangkap suara ringgikan dari kuda Chai Yagiok Se Chu, berbareng itu pula dia temukan bila mana pihak lawan hendak menyurut api dan membakar tumpukan kayu bakar di sekitar istana Chi Yang Kiong. Pemuda itu jadi terperanjat, dia mengerti bahwa kesempatan baik bagi mereka untuk meloloskan diri sebentar lagi akan lenyap, seandainya mereka biarkan pihak lawan menyurut api dan membakar tumpukan kayu bakar itu, niscaya korban di pihak Butong Pei yang mati akan bertambah banyak. Oleh sebab itu dia segera kirim tanda kepada Hian Ching Tojin agar memberikan reaksi secara tiba dua. Sedikit pun tidak salah, serbuan yang dilancarkan tak terduga dua ini mendatangkan hasil yang luar biasa, meskipun para anggota perkumpulan IEO Lengkau yang hadir di tempat itu rata dua merupakan jago lihai dari dunia persilatan, namun untuk beberapa saat lamanya mereka dibikin kebuakan juga sampai kacau tidak keruan. Jangan dikata anak murid Partai Butong memiliki serangkaian ilmu pedang yang luar biasa, sekalipun orang dua biasa bila mana menyerbu dalam gelombang yang dasyat dan tak disangkap pun sukar dibendung dengan cepat. Dengan cepatnya medan pertempuran telah meluas hingga ke tengah. Lawan dari Hian Ching To'o Tiang adalah Hiong Hu nomor satu, Sikake Seratus Bangkai Tiang Tiang Kui, sedangkan lawan dari Hian Ho To'o Tiang adalah Lipok nomor dua, Kiu Chi Tok Kesi Pengemis Racun Berjari Sembilan Kouim. Hian Siu To'o Tiang serta Hian Biao To'o Tiang bekerja sama melawan Piao Biao Hu Jien Mo Yeo Eyao. Ching Yang Chin Jien dengan sepasang telapak menghadang si nenek bongkok dari negeri Houseng Jepang Leo Pengsim. Sedangkan Chi Yang Chin Jien dibikin mengucurkan keringat dingin oleh desakan serta tetran gencar jiak Kiu Kiam Hek si bola daging dari Teng He. Musuh H.O.O. Tiang Heng Si Sastrawan berbaju biru bukan lain adalah Chi Tiong Kian yang pernah dijumpai sewaktu berada di Tebing Pekian Ketempo dulu dan kini telah menggetarkan seluruh dunia persilatan dengan julukannya Yeo E.Leng Sin Kun. Setelah berpisah tiga tahun, bukan saja tenaga luakang yang dimiliki Yeo E.Leng Sin Kun peroleh kemajuan yang sangat pesat, ilmu silat yang dimiliki pun luar biasa ampuh terutama sekali sedilah pedang dan mantelnya yang aneh, semakin memperkuat kedudukannya bagaikan harimau tumbuh sayap. Untuk mempertahankan diri dari tetran musuh, terpaksa H.O.O. Tiang Heng harus menilmu dua sakti kipas emas seruling kumalanya hingga mencapai pada puncaknya, kipas menyambar silih berganti menimbulkan hembusan taupan, seruling berterbangan mengiringi suitan nyaring digabungkan dengan gerakan tubuh Cie Cia Taena Iai Tiada hentinya dia berkelit ke sana mengegus kemari. Sekalipun begitu kedudukannya masih tetap berada dalam posisi yang sangat berbahaya, jiwanya setiap saat ada kemungkinan lenyap di ujung pedang lawan. Mimpi pun dia tidak menyangka bila Panglima yang pernah menderita kalah di tangan istrinya Siao Binelo Osat Pui Hang pada tiga tahun berselang kini telah menjadi seorang gembong iblis yang luar biasa lihainya. Tak usah dipikir lebih dalam lagi, segera dia mengerti bahwa manusia Cie Cie ini pasti sudah berhasil mempelajari dari isi kitab pusaka YOLeng Pit Kip. Air muka YOLeng Sien Kun makin lama berubah semakin hitam, cahaya berwarna hijau memancar keluar dari sepasang matanya, sambil tertawa seram jengeknya. Manusia Si Hao, sampai kapan kau baru sudi takluk dan menyerah kepadaku? Kendati keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya, Hao Tian Heng pantang untuk menyerah, dengan sikap yang masih gagah, sahutnya. Sekalipun aku tidak becus, ingin pula kuna sehati dirimu dengan sepatah dua patah kata. Bila mana kau tahu diri saat inilah merupakan saat yang paling baik bagimu untuk melarikan diri. Kalau tidak, bila mana menunggu hingga pendekar tampan berbaju hijau yang baru datang dari gunung Siong San tiba di sini, ingin melarikan diri pun mungkin sudah terlambat. Mendengar ucapan tersebut hati YOLeng Sien Kun bergidik, segera pikirnya di dalam hati. Aku datang kemari dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh Xia Hong Hui Heng atau membonceng angin terbang melayang, sekalipun di tengah jalan telah berhenti beberapa saat lamanya namun. Kedatanganku pun belum lama, seandainya keparat cilik itu tidak memiliki kuda jempolan yang luar biasa mana mungkin bisa menyusul diriku kemari berpikir demikian dia lantas tertawa lega, jengeknya dengan nada dingin. Jangan mimpi di siang hari bolong di kolong langit dewasa ini tak nanti ada orang yang bisa tiba di gunung Butong dari gunung Siong San hanya dalam sehari saja kecuali aku YOLeng Sien Kun HMMM. HMMM aku lihat lebih baik kau tak usah mengibul yang bukan dua. Siapa yang mengibul kau atau aku mendadak dari arah belakang berkumandang datang serentetan suara yang amat nyering. Sungguh cepat reaksinya, laksana kilat badannya berputar ke belakang sambil bersiap sedia, kendati terperanjatnya bukan kepalang namun sedikitpun dia tak mau unjukkan kelemahan. Siapa tahu belum saja badannya berdiri tegak, dua gulung benda hitam secara tiba dua meluncur ke badannya. YOLeng Sien Kun mendengus dingin, dengan sebat dia ayun tangannya ke muka. Duus, duus, kedua benda tadi berhasil ditangkapnya dengan tepat namun dengan cepat pula dia berseru kaget bercampur gusar, ternyata benda yang dipegangnya sekarang bukan lain adalah batok kepala dari Lipok nomor 5 serta Lipok nomor 6. Tiang Pek Siang Hiong atau sepasang manusia gagah dari Tiang Pek San di samping itu, dia pun dapat melihat jelas wajah pihak lawannya, dia bukan lain adalah gadis berbaju hijau yang pernah ditemuinya sewaktu ada di depan kuil Siau Lim Siai malam tadi. Dalam hati segera pikirnya. Setelah nona ini hadir di tempat ini, jelas si pemuda berbaju hijau yang berhasil memukul mundur bantok Ciong Si Raja De Raja dari selaksa racun dengan sebuah pukulannya pun telah tiba pula di sini. Ingatan tersebut dengan cepatnya berkelebat dalam benaknya, sebelum dia sempat angkat kepalanya untuk memeriksa, terdengar gadis itu telah berkata kembali dengan nada nyaring. Engkoh Yeu, gembong iblis ini aku lihat masih mempunyai sedikit kepandayan kucing kaki tiga, ku berikan saja kepadamu untuk bermain joget kera, tapi ingat lo, jangan sampai kau lenyapkan selembar jiwanya. Begitu meyakinkan ucapannya, seakan dua musuh yang berada di hadapannya bagaikan kura dua di dalam keranjang, hampir saja Yeu Eleng Sin Kun jatuh pingsan saking gusarnya. Pada saat ini wajahnya telah berubah semakin hitam, metrelangnya memancarkan cahaya hijau yang menggidikan hati. Dia tahu bahwa pertempuran pada malam ini merupakan ujian yang paling berat dari nasib dirinya di kemudian hari. Tapi, dapatkah dia utarakan rasa takut yang telah mencekam hati kecilnya? Tidak, tidak boleh, jeritnya di dalam hati. Aku harus berhasil menaklukkan seluruh dunia persilatan, aku harus melenyapkan keparat cilik ini dari muka bumi, sebelum dia mudar aku tidak akan berpeluk tangan, berpikir demikian, tanpa sadar dia angkat kepalanya. Tampaklah pemuda tampan berbaju hijau itu sedang mencium pipi gadis cantik di sisi tubuhnya, kemudian, tertawa nyaring dan berseru, hamba akan jalankan titah dari iang mulia. Nona cantik itu tertawa cekikikan, mendadak ia anjotkan badannya melayang ke tengah udara, pedang pendeknya bergetar keras menciptakan selapis cahaya biang lala berwarna merah dan langsung menebas betok kepala jiak kiyo kiam hek kiyo ek. Dalam pada itu yeo eleng sin kunci tong kian sambil mencekal pedang yeo eleng kiam tertawa seram tiada hentinya dengan sinar matu yang buas dan wajah menyeringai seram ditatapnya pemuda tersebut dengan penuh kebencian. Bisa dimaklumi betapa benci dan mendendamnya ketua dari perkumpulan yeo eleng kau ini terhadap diri gong yeu. Penyerbuannya di atas kuil siau lem siye hampir saja mencapai hasil seperti apa yang diharapkan, namun secara tiba dua muncul bocah muda ini hingga usahanya mengalami kegagalan total. Dan sekarang kembali dia muncul di atas gunung butong untuk mencampuri urusannya, siapa yang tidak benci dan dendam bila mana usaha serta pekerjaannya selalu saja dikacau. Si pendekar tampan berbaju hijau sendiri dapat melihat pula bahwasannya yeo eleng sin kun yang sekarang bukan lain adalah chi tiong kian si pelajar im biang serta kau cu dari perkumpulan im biang kau pada masa yang silam, dalam hati dialantes berpikir. Bukankah bajingan ini sudah digulung oleh suci pui heng hingga masuk ke dalam jurang pekian gai dengan jurus soh im ning hiang atau bayangan putih membeku. Wangi kenapa sekarang bisa muncul lagi di sini dalam keadaan yang hidup dan bahkan lihainya luar biasa? Sebagai pemuda yang benci akan kejahatan dan muak dengan segala kebrutalan, setiap kali teringat akan pembunuhan berdarah di atas puncak gunung syongsan, hawa amarahnya segera berkobar kembali dengan matah bercahaya tajam serunya lantang. Chi tiang kian, kejahatanmu sudah bertumpuk dua bagaikan bukit, sebagai umat manusia siau seng berhak untuk mewakili tian membasmi dirimu dari muka bumi. Namun untuk kali ini ku beri satu kesempatan bagimu untuk merubah tingkah lakumu yang salah di masa silam, asal kau bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar, Bila kita bertemu lagi di kemudian hari tak ada permusuhan lagi di antara kita, namun kau masih saja bikin keonaran dan kekejian, HMMM. Jangan harap bisa hidup dengan selamat. Nah, sekarang bawalah semua begundal duamu dan sifat ekorenya dari sini. Sekalipun YOLeng Sin Kun mengerti betapa lihainya kepandayan silat yang dimiliki pemuda berbaju hijau ini, namun sebagai orang yang sombong dan tinggi hati, terutama sekali setelah ia berhasil mempelajari ilmu silat yang termuat dalam kitab pusaka YOLeng Pitkip, dianggapnya dia adalah seorang manusia nomor wahid di kolong langit, bisa dibayangkan betapa gusar dan sakit hatinya setelah mendengar ucapan tersebut. Namun ia tak mau mengumbar hawa amarahnya terlebih dahulu, sebelum bertindak dia ingin menyelidiki dahulu keadaan dari musuhnya. Maka dari itu sambil menahan hawa gusar yang berkobar dua dalam hatinya, dia tertawa seram dan berkata, Hei, anak muda, kau terlalu tinggi memandang diri sendiri, kau harus tahu bahwa selama hidup pun Sin Kun belum pernah membinasakan manusia dua kurcaci tanpa nama, maka dari itu sebutkan dahulu namamu serta asal-usul perguruanmu sebelum menantikan kematian bagi dirimu. Gong Yeu tertawa mengejek, sambil bergendong tangan dia mendongak memandang awan putih yang melayang di angkasa, setelah termenung beberapa waktu, jawabnya, HMM, memang tiada halangan ku beritahukan hal tersebut kepadamu, Xiang Seng bernama Gong Yeu. Sepasang rasul dari dunia persilatan adalah suhuku. Kalau begitu siau binelo oset serta sastrawan berbaju biru adalah suheng dan sucimmu. Secara tiba dua air muka Yeu Eleng Sin Kun berubah jadi biru membesi, otot duanya pada menonjol keluar dengan nyata, wajahnya menyeringai seram, dia masih ingat dengan dendamnya pada tiga tahun berselang di atas tebing pek yang ke. Gong Yeu tidak guberis kegusaran orang, perlahan dua ia berpaling meninjau situasi yang ada di sekelilingnya. Tampaklah sumuainya Li Wan Hi yang telah menggantikan kedudukan Chiang Chin Jien untuk menghadapi Jack Kiu Kiam Hek, si bola daging dari Tiang Hei, pertarungan antara mereka berdua berjalan dengan seimbang dan serunya, sementara Chiang Chin Jien sendiri telah mundur ke belakang membantu Chiang Chin Jien mengerubuti si nenek bongkok dari negeri hauseng. Maka untuk sementara waktu situasi berhasil diatasi dan aman. Setelah dirasakan keadaan bisa diandalkan, pemuda kita baru memandang kembali wajah Yeu Eleng Sin Kun yang berubah jadi menyeramkan itu, dia tahu pihak lawan sudah diliputi oleh kegusaran, maka sambil tertawa dingin jengeknya, buat apa kau bertanya lagi? Sebelum bertindak mendadak Yeu Eleng Sin Kun teringat kembali sesuatu kejadian yang aneh, dia merasa tercengang dengan kekuatan dari si sastrawan berbaju biru. Di dalam bentrokannya tadi dia merasa bahwa tenaga luakang yang dimilikinya jauh lebih tinggi satu tingkat daripada Hao O Tian Heng. Sedangkan keparat cilik ini adalah sutenya, kenapa dia bisa menahan getaran dari hasil pukulan bentrok Ciong si raja di raja dari selaksa racun sekalipun dikatakan tenaga luakang sutenya jauh lebih lihai dari suhengnya. Tak nanti kelebihan tersebut terpaut begitu besar, lalu apa yang sudah terjadi? Jangan dua keparat cilik ini sudah bermain setan sedang bantuk Ciong merasa tidak tega melukai dirinya karena melihat usianya yang masih muda dan mempunyai bakat yang baik sehingga mengalah buat si anak muda ini. Berpikir sampai di situ keberaniannya berkobar kembali, dia segera tertawa seram. Keparat cilik, dengan ketajaman mata pun kau cu sejak tadi aku sudah tahu kalau kau hanya bisa menggertak sambal belaka. HMM, beranikah kau bertaruh tiga babak dengan diriku? Gong Ye Upura II menunjukkan rasa kaget, namun dengan cepat ia berhasil menenangkan kembali hatinya. Jangan dikatakan tiga babak, sekalipun sepuluh babak Xiao Heng juga tidak jari untuk menghadapinya, dia menyahuti, setelah merandek sejenak, tanyanya lebih jauh, entah bagaimanakah pertaruhan kita itu? Diam dua Ye Oe Leng Sin Kun memperhatikan perubahan wajah lawannya, setelah dirasakan bahwa dugaannya sama sekali tidak meleset dan merasa yakin pertaruhan ini pasti dimenangkan olehnya di alantas berkata. Tentu saja tidak lain daripada beradu ilmu meringankan tubuh, ilmu pukulan telapak serta ilmu memergunakan senjata. Barang siapa yang berhasil menangkan dua babak, dialah yang menang, Gong Ye U tersenyum. Lalu apakah keuntungannya bagi Seng pemenang dan apapula kewajiban bagi yang kalah? Ye Oe Leng Sin Kun termenung berpikir sejenak, setelah itu jawabnya. Pihak yang kalah diwajibkan melaksanakan segala perintah yang diucapkan oleh pihak yang menang. Apakah ada batas duanya umpama saja termasuk memenggal batok kepala sendiri ataukah memenggal batok kepala orang lain? Perhatikanlah kata segala dalam ucapanku tadi, percuma kau mengatakan yang lebih banyak kalau tak tahu artinya kata tersebut. Oh 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 oh, begitu lalu apakah ada batas dua waktunya umpama kata cuma beberapa hari atau harus mendengarkan perintah pihak yang menang sepanjang hidupnya? Sudah tentu sepanjang hidupnya. Tiba dua Gong Ye U menungak dan tertawa terbahak dua. He ee, he ee, he ee, sejak dulu hingga sekarang, segala macam perjanjian hanya berlaku bagi kaum kuncu dan sama sekali tak berguna bagi kaum Xiao Jian manusia rendah martabatnya. Apakah kau bilang teriak Ye O E Leng Sin Kun dengan wajah berubah hebat? Siapakah kuncu dan siapakah Xiao Jian, dewasa ini masih terlalu pagi untuk dibicarakan, si pendekar tampan berbaju hijau Gong Ye U tertawa hambar. Lebih baik kita bicarakan dulu kebiasaan kaum Xiao Jian sebelum membicarakan kaum kuncu, Seandainya beruntung Xiao Jian bisa merebut kemenangan tersebut maka aku tidak ingin memerintahkan kau untuk memenggal batok kepalamu Tapi aku berharap agar kau suka memotong sebuah jari tanganmu sebagai peringatan agar kau suka bertobat Kau pun tak usah mendengarkan perintahku sepanjang masa, cukup asal kau bubarkan segenap anggota perkumpulan Ye O E Leng kaummu saja Bisakah kau laksanakan hal tersebut di atas? Ucapan ini membuat Ye O E Leng Sin Kun tertegun, dalam hati segera pikirnya, Mungkinkah si anak muda ini mempunyai keyakinan untuk menangkan diriku tanpa terasa hatinya jadi sangsi? Namun ucapan telah diutarakan keluar, sekalipun menyesal juga tak ada gunanya, maka dia segera mendengus dingin HMM kau anggap Sin Kun adalah manusia macam apa? Kalau memang demikian, perintahkanlah anak buahmu yang sedang bertempur untuk menghentikan pertarungan, Kata Gong Ye U kemudian setelah melirik sekejap para jago yang sedang bertempur sengit Dari medan pertempuran Ye O E Leng Sin Kun pun bisa menyaksikan bahwa pihaknya tidak berhasil mendapatkan keuntungan apa dua dalam pertarungan ini, Maka dia segera tunjukkan tanda setuju Dia lantas bersuit nyaring dan segenap anggota perkumpulan Ye O E Leng Kao yang sedang bertempur segera mengundurkan diri ke belakang Gong Ye U pun lantas menyampaikan maksud hatinya kepada para Tosu dari pihak Butong Menggunakan kesempatan ini Li Wan Hi yang segera menceritakan keadaan situasi di Partai Siaulim kepada Toa Su Heng Yaha O O Tian Heng Hian Ching To O Tian Yang ikut mendengarkan dari samping tentu saja merasa sangat girang Dia lantas perintahkan anak muridnya untuk membagi diri jadi dua kelompok dan berdiri di utara serta selatan Di samping itu mengusulkan Ching Yang To O Tian serta Jiak Kyo Kiam Hek sebagai saksi dalam pertaruhan ini Pertandingan babak adalah beradu ilmu meringankan tubuh Jiak Kyo Kiam Hek tampil ke tengah kalangan Dari Ang Ho Atau Toh dimintanya tiga batang jarum menggol imkui ciam kemudian ujarnya Setelah jarum ini kusambitkan ke tengah udara Kedua belah pihak harus mencelat ke tengah udara Bagi siapa yang berhasil mencapai ketinggian melebihi lawannya dan bisa berdiam lebih lama di angkasa di alah yang menang Sebaliknya bagi yang tak dapat melakukan hal itu dianggapnya kalah Mendengar hal tersebut diam dua Y.O.L.Leng Sin Kun merasa kegirangan Tentu saja Li Wan Hiang pun mengetahui kegunaan dari mantel lawannya Dengan cepat dia memprotes Sewaktu bertanding nanti, Sin Kun harus melepaskan mantel yang kau kenakan itu Dengan demikian kedua belah pihak baru bisa mengadu kepandayan yang murni dan adil Y.O.Leng Sin Kun tertawa terbahak dua Haa, haa, sungguh keterlaluan sekali ucapanmu itu Seandainya ada orang memohon kepada Nona untuk melepaskan gaun yang kau kenakan Apakah kau juga mau? Baru saja dia menyelesaikan kata duanya Tiba-dua terdengar suara bentakan keras berkumandang di angkasa Sesosok bayangan hijau berkelebat lewat dan tahu dua pelook Sebuah tempelengan keras dengan telak bersarang di atas pipi Y.O.L.Leng Sin Kun yang pucat pias bagaikan mayat itu Gaplokan ini bukan saja dilakukan amat cepat Bahkan nyaring sekali sehingga dapat didengar oleh segenap jago yang hadir di tengah kalangan tersebut Y.O.L.Leng Sin Kun tertegun di atak Menyangka pihak lawan bisa memiliki gerakan tubuh yang demikian cepatnya Sampai kepandaian sakti yang dimilikinya belum sempat digunakan tahu dua pipinya sudah mendapat persen Adik Wan, apa gunanya kau ribut dengan manusia semacam itu? Ujar Gong Yew sambil tertawa Biarkanlah dia menangkan pertandingan babak pertama ini Bukankah kita masih punya kesempatan dua babak untuk merebut kemenangan? Li Wan Hiang mengerling sekejap ke arahnya dan tidak berbicara lagi Y.O.L.L.eng Sin Kun Chi Tiong Kian sendiri Meskipun di dalam hati sangat gusar Namun karena takut terjadi hal dua yang tidak diinginkan Maka sekalipun pipinya mentah dua kena digaplok orang dia tetap diam saja Dalam pada itu Ching Yang Chin Jin telah memperingatkan kedua belah pihak untuk bersiap sedia Jiak Kyu Kiam Hek segera ayunkan Gergo Ing Lui Chiam tersebut ke tengah udara Belum, bersamaan dengan meledaknya suara dentuman yang keras, dua sosok bayangan manusia meluncur ke angkasa Si pendekar tampan berbaju hijau Gong Ye U dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh menunggang Angin membonceng awan meluncur lurus ke tengah udara Sedangkan Y.O.L.L.L.S.N. Kun dengan andalkan mantelnya yang ampuh mengejar dari belakang Kedua belah pihak sama dua berhasil mencapai pada ketinggian beberapa ratus tombak Pemandangan yang luar biasa ini bukan saja membuat para jago yang ada di kalangan sama dua geleng kepala dan menjulurkan lidahnya Y.O.L.L.S.N. Kun yang ada di tengah udara pun merasa sangat terperanjat Pikirnya, satu hari manusia macam ini masih hidup di kolong langit Aku Y.O.L.S.N. Kun tidak mungkin bisa merajai seluruh dunia persilatan Aku harus berusaha keras melenyapkan bibit bencana ini dari muka bumi Maka semakin besarlah niatnya untuk melenyapkan pemuda ini dalam pertandingan tersebut Gong Yehutak mau unjukkan kelemahan, ilmu gerakan tubuh Hang Im Kepwe Epian atau Angin dan Mega 18 kali berubah ajaran Elo Oposet dari Gunung Altai Segera dikerahkan dengan hebatnya, tampaklah tubuh si anak muda itu bagaikan seekor naga sakti berkelebat ke sana kemari dengan gagahnya Y.O.L.S.N. Kun sendiri meskipun dia tidak sampai menderita kalah berkat bantuan mantelnya Namun tubuhnya yang berada di tengah udara tak dapat bergerak dengan lincahnya seperti pemuda tersebut Dengan sendirinya tampak jelas sekali perbedaannya Kurang lebih setengah perminum teh kemudian, tubuh kedua orang itu baru melayang kembali ke atas tanah Sudah tentu tampak si pendekar berbaju hijau tiba lebih dahulu di atas tanah, sehingga dalam pertandingan babak pertama Y.O.L.S.N. Kun lah yang menang Sekalipun begitu kedua belah pihak sama dua memahami apa sebabnya Y.O.L.S.N. Kun berhasil merebut kemenangan, bahkan C.Tiong Kian sendiri pun merasakan wajahnya tak bersinar Pertandingan babak kedua adalah beradut tenaga pukulan Jiak Kiyo Kiam Hek pernah menyaksikan sendiri betapa dasyatnya ilmu pukulan Y.O.L.S.N. Kun Di mana ia pernah menghancurkan batu cadas gunung dari jarak sepuluh tombak Dia percaya kau cunya pasti berhasil merebut kemenangan, maka segera usulnya Pada jarak sepuluh tombak masing dua membuat sebuah lingkaran bulat seluas tiga depa Barang siapa yang terhantam hingga keluar dari lingkaran garis tersebut dialah yang kalah Masing dua pihak tiada usul lain, maka kedua orang itu pun segera membuat garis lingkaran dan masuk ke dalam lingkaran tersebut Begitu jarum menggoling Lui Chiang berdentuman di angkasa Y.O.L.S.N. Kun laksana kilat segera mengirim satu serangan lebih dahulu dengan ilmu pukulan K.O.L.M. Hiat Sat Ceng Seketika angin taupan melanda seluruh permukaan bumi Gong Ye Urada terlambat melancarkan serangannya maka dia menderita kerugian dalam serangan tersebut Terdengar dua dasiran tajam menyambar ke depan membelah angkasa Belum, belum, di tengah ledakan dasyat pasir dan debu beterbangan kemana dua Pohon serta renting kayu seluruh tombak di luar garis pertarungan sama dua patah dan roboh ke atas tanah Tubuh Gong Ye U tergoncang beberapa saat kemudian jadi tenang kembali Sebaliknya Y.O.L.S.N. Kun merasakan jantungnya berdebar keras Darah panas bergolak kencang, hampir dua saja badannya meleset keluar dari garis lingkaran Semua jago yang menonton jalannya pertempuran ini jadi ikut tegang, keringat dingin tanpa sadar mengucur keluar membasahi tubuh mereka Gong Ye U bersuit nyaring, hawa saktita S.Y.H.Tian Sinkang segera dihimpun ke dalam lengannya Secara berantai di akhirin beberapa pukulan mematikan, serangan demi serangan dilancarkan dengan dasyat Y.O.L.S.N. Kun tersirap darah panasnya, sekalipun dia sudah kerahkan tenaga luakangnya hingga mencapai 12 bagian namun semakin berlangsung ke belakang, dia semakin tak kuasa mempertahankan diri Terasalah tenaga tekanan lawan begitu ampuh dan kuatnya, gulungan angin taupan yang melanda tiba membuat hati orang jadi bergidik dan terkesiap Setiap hantaman yang menggulung tiba menggetarkan badannya sehingga kuda duanya jadi tergempur Badannya semakin sempoyongan bagaikan pohon lio yang terhembus angin kencang Sebaliknya Gong Ye U si pendekar tampan berbaju hijau sendiri tetap tegak bagaikan batu karang Sepasang kakinya seolah dua terpantek di atas permukaan tanah sedikit pun tidak goyah Hawa murni menyelimuti sekujur badan membuat pakaian yang diakenakan pada menggembung besar, mantap dan kekar laksana gunung taisan Angker dan berwibawa bagaikan malaikat langit yang turun dari kahyangan Menyaksikan keangkeran serta kegagahan lawan baik Jak Kiyo Kiam Hek si bola daging dari Laut Teng He maupun segenap anggota perkumpulan I.O.L. Engkau Diam Dua merasa terperanjat dan pecahnya Li Sebaliknya Hian Ching Toh O Tiang itu Chiang Bun Jien dari Partai Butong serta anak muridnya jadi gembira dan kegirangan setengah mati Li Wan Hiang sendiri Diam Dua merasa kagum dan senang melihat kegagahan calon suaminya yang luar biasa ini Dalam waktu yang amat singkat itulah tiba dua sepasang telapak gong Ye U ditarik ke arah belakang Bersama dengan daya hisapnya itu, tanpa bisa dikuasai lagi badan I.O.L. Eng Sin Kun mencelap keluar dari garis lingkaran Tempik sorak yang gegap gempita seketika meledak di luar kalangan Begitu keras suara tepuk tangan dan teriakan memuji itu sampai membuat I.O.L. Eng Sin Kun terkejut dan mendusin dari rasa cengangnya Sekarang dia baru merasa bahwa tubuhnya sudah terlempar keluar dari garis lingkaran Buru dua telapaknya dihantamkan ke atas permukaan dengan sekuat tenaga Badannya seketika membumbung tinggi ke angkasa Dengan gerakan inilah dia berhasil melepaskan diri dari pengaruh daya hisap tenaga sin kang dari gong Ye U Kendati begitu, hatinya terkesiap juga sehingga sekujur badannya merinding dan bulu kuduk pada bangun berdiri Terpaksa dia harus mengaku kalah di dalam pertandingan babak yang kedua ini Dengan kemenangan dari gong Ye U dalam pertandingan barusan maka berarti keadaan jadi seimbang Yaitu sekali menang dan sekali kalah babak penentuan pun bakal tergantung dalam pertandingan babak terakhir Yoeleng Sin Kunci Tiong Kian tertawa seram, seret, dari sarungnya dia cabut keluar sebilah pedang mustika yang memancarkan cahaya keperakduaan Begitu tajam cahayanya sampai sinar rembulan pun lenyap tak tertampak Dia tahu bahwa pedang pendeknya ini merupakan sebilah pedang mustika Bukan saja tajamnya luar biasa, asal gagang pedangnya ditekan maka dari tubuh pedang itu segera akan menyembul keluar cairan obat beracun yang amat ganas Barang siapa yang terkena semprotan cairan beracun itu, kendati memiliki tenaga lekang yang amat lihai pun percuma saja Wajahnya pada saat ini sudah berubah jadi hitam pekat, otot duanya menonjol keluar semakin nyata Napsa membunuh memancar keluar dari balik matanya yang buas Hal ini menandakan bukan saja dia telah mengambil keputusan untuk menangkan pertandingan yang terakhir Di samping itu dia pun sudah membuat langkah perhitungan seandainya dia menderita kekalahan nanti Dalam pada itu si pendekar tampan berbaju hijau telah mengambil keluar sebuah ikat pinggang kumala yang berwarna hijau dan panjangnya mencapai 4 depa Begitu senjata itu dicabut keluar, cahaya tajam yang amat menusuk pandangan segera memenuhi angkasa Tak usah dikatakan lagi, ikat pinggang tersebut sudah pasti adalah sebuah benda mustika Tak kuasa Yeo Eleng Sin Kun mengerutkan dahinya dalam dua Sedangkan para jago yang menonton jalannya pertarungan itu merasa hatinya jadi tegang Jiak Kwi Kiam Hek pernah merasakan kerugian yang sangat besar di tangan pendekar tampan berbaju hijau ini Dengan sendirinya dia tahu akan kelihayan orang, sambil gelengkan kepalanya yang botak dalam hati dia menghelana pasti ada hentinya Jaru menggoing Lui Chiam segera diayunkan ke tengah udara, gelu um bersamaan dengan berdentumnya ledakan di angkasa Senjata mustika kedua belah pihak pun mulai berbicara Gong Yeo yang mempertaruhkan kebebasan serta keselamatannya tentu saja tidak berani bertindak gegabah menghadapi musuhnya yang licik dan lihai ini Setiap serangan yang dilancarkan tentu hebat dan dasyat, dibalik gerakan mengandung gerakan lain yang Lebih ampuh, kegagahan serta kehebatannya bisa dibandingkan dengan matahari di angkasa Sebaliknya jurus dua serangan yang dilancarkan Yeo Eleng Sin Kun bukan saja ganas bahkan keji dan telengas Banyak liku dua dan tipu muslihat dibalik gerakannya, ditambah pula dengan wajahnya yang menyeringai buas menambah seramnya gerakan tubuh orang itu Suitan nyaring serta gelak tertawa seram bercampur aduk di antara deruan angin serangan yang membebisinkan telinga Terutama sekali gelak tertawa seram dari Chi Tiong Kian, begitu tinggi melengking dan begitu menyeramkan seakan dua jeritan setan yang kelaparan membuat orang yang mendengar jadi bergidik dan ketakutan Untuk beberapa saat lamanya ikat pinggang Kumala dari Gong Yeo berhasil menguasai seluruh kalangan, posisinya berada di atas angin Tetapi Yeo Eleng Sin Kun tak mau menyerah dengan begitu saja, di antara berkembangnya mantel berwarna abu dua, pedang Yeo Eleng Kiamnya menggetarkan berkuntum dua bunga pedang Sekuat tenaga ia berusaha mengimbangi permainan lawan Setelah peluhan gebrakan dari atas permukaan tanah, kedua orang itu bertempur sampai ke tengah udara, kemudian dari angkasa saling serang menyerang lagi hingga tiba di atas bumi Dalam sekejap mati seratus jurus telah berlalu Mendadak Gong Yeo kerutkan dahinya, dia bersuit nyaring, dengan jurus huhau jien leong atau mengikat harimau menangkap naga Ikat pinggang Kumalanya digetarkan sehingga menciptakan berpuluh dua Lembar bayangan cahaya berwarna hijau, laksana kilat mengulung tubuh Yeo Eleng Sin Kun Sepasang mati elang chi tiong kian berkedip, dia tau lihai, maka buru dua loncat ke angkasa dengan gerakan tubuh sukma gentayangan Diikuti menggunakan jurus hunpiau pok biau atau sukma melayang nyawa meraba, dia tangkis serangan lawan kemudian loncat mundur delapan dipa ke belakang Pedangnya bergetar kencang, dari ujung pedang meluncur keluar sekuntum bunga pedang yang amat besar Dengan jurus likuitan hu atau setan ganas mengisi perut berbarengan dengan gerakan pedangnya dia ikut merangsek ke muka Gong Yeo sama sekali tak berkutik sama sekali dari tempatnya semula Menggunakan jurus liisan tai hao atau membongkar gunung membendung sungai Dengan suatu gerakan yang sangat sederhana dia berhasil memunahkan serangan lawan Diikuti dengan memakai jurus cian leong jut he atau naga selam muncul di samudera Laksana ular ganas ikut pinggangnya kembali menggulung tubuh lawannya Dengan gusar Yeo Eleng Sin Kun meraung keras, badannya mencelat dua tombak ke angkasa Sepasang kakinya menjejak lurus dengan mengubah kakinya di atas dan kepala di bawah Pedangnya bergetar kencang menciptakan sebuah lingkaran biang lala perak Kemudian langsung menusuk batok kepala Gong Yeo dengan kecepatan bagaikan hembusan angin Jurus serangan Hun Yeo Etaisi atau Sukna Gentayangan di dunia ini benar dua tak boleh dipandang ringan Hian Qing To'o Tiang dari Butong Pei pun merupakan seorang ahli pedang Setelah menyaksikan kehebatan serta Kelihayan dari jurus serangan yang digunakan Yeo Eleng Sin Kun Diam dua ia merasa sayang dan kecewa, pikirnya dalam hati Sayang manusia ini berwatak ganas keji dan suka membuat keberingasan Dan bagi umat dunia, bila mana suatu hari wataknya bisa dirubah dan dia mau bertobat serta kembali ke jalan yang benar Tidak sulit baginya untuk menjadikan dirinya sebagai seorang maha guru dalam ilmu pedang Sementara itu tatkala Gong Yeo menyaksikan pedang Yeo Eleng Sin Kun menerobos ke bawah Sambil mengirim satu tusukan maut dengan sebat Dia mengegos ke samping lengannya menekan ke bawah dan segera menyentak ikat pinggangnya ke atas Sereet disertai hawa serangan yang maha dasyat, ikat pinggangnya meluncur ke angkasa Dengan jurus Tiong Hang Koan Jiet atau Biang Lala Panjang menutupi Seng Surya Salah satu juru sampuh dari Giyok Tai Sipsie atau 10 jurus ilmu ikat pinggang sakti Ujung ikat pinggang berkelebat menembusi hawa pedang yang memancar keluar dari senjata lawan Diiringi desiran angin tajam langsung menotok jalan darah yang kia hiat di dada musuh Terlihatlah sebentar lagi jalan darah itu bakal tertotok di saat yang terakhir itulah mendadak dia Putar badannya laksana kilat dengan kain mantel hitamnya yang kebal terhadap segala bacokan senjata dia Bendung datangnya ancaman tersebut Duk ujung ikat pinggang dengan telak menghajar di atas kain mantel Citi Long Kian Kalau dibicarakan menurut peraturan pertandingan Pibu Maka ketua dari perkumpulan YOLeng Kau ini harus mengaku kalah Tapi YOLeng Sinkun sebagai keluarga dari seorang dua ceho acat Si penjahat pemetik bunga tentu saja tidak sudi berbuat demikian Dengan muka tebal dan tidak tahu malu dia teruskan serangannya mengancam bagian dua tubuh lawan yang penting Ching Yang To'o Tiang sebagai saksi segera memprotes dan menjatuhkan fonis kalah bagi Citi Long Kian Namun dia Kiyo Kiam Hek ngotot menolak keputusan tersebut Sementara kedua orang saksi itu sedang ribut dengan sendirinya Suasana di tengah kalangan pun kembali terjadi perubahan Kiranya sejak gebrakan yang pertama tadi YOLeng Sinkun selalu berada dalam posisi yang terdesak dan terancam bahaya Selama ini dia tak sanggup melancarkan serangan balasan Sekalipun semua jurus serangan pedang yang termuat dalam kitab pusaka YOLeng Pitkip telah digunakan semua Namun keadaan pihak lawan masih tetap tenang seperti sedia kalah Dalam keadaan demikian dia berpikir Seandainya tidak melancarkan serangan maut dengan menggunakan kesempatan ini Maka akibat dari pertandingan ini tentu akan merugikan dirinya sendiri Setelah berpikir demikian, maka semua rasa jury atau takut seketika lenyap dari benaknya Cuma saja, untuk melaksanakan rencana kejunga itu dia membutuhkan suatu jarak tertentu yang menguntungkan Maka dari itu sebelum jarak yang dibutuhkan terpenuhi Sambil tertawa seram di alari hilir mudik tiada hentinya di seluruh kalangan Menyaksikan tingkah laku lawannya yang aneh ini timbul perasaan was-was dalam hati kecil pemuda kita Pikirnya, sungguh aneh tingkah laku orang ini, apakah dia hendak memperlihatkan permainan setan? Karena berpikir demikian, sekalipun dia mengejar terus dari belakang namun dengan teliti dan seksama diperhatikannya terus setiap tingkah laku musuhnya Pada saat itulah mendadak Yeo Eleng Sin Kun tertawa seram, tubuhnya laksana kilat berputar ke belakang, pedangnya diangkat sejajar dengan dada Kemudian dengan jurus Jie Seng Keng Pun atau manusia dan malaikat keusar bersama, terdengar keletuk dari tubuh pedang pendaknya Tau II memancar keluar cairan beracun yang sangat deras Melihat gerak-gerik musuhnya sangat aneh, Gong Yeo segera mengetahui bahwa pihak lawannya mau main gila dengan pedangnya itu segera dia unjukkan reaksi yang tak kalah cepatnya Ikat pinggang kumalannya sepanjang empat dipa dengan memainkan jurus Lok Im Hoi Hang atau Mega Rontok tersapu piyuh segera membendung depan tubuhnya Berbarengan pula tenaga sakti Tai Si Hian Tian Xin Kang disalurkan melindungi sekujur badannya Dengan tindakan tersebut, bukan saja air beracun yang memancar datang ke arahnya tidak sanggup mendekati tubuhnya Bahkan bagaikan terhadang oleh sebuah dinding besi yang tebal dan kuat cairan racun tadi segera rontok ke tanah dan membakar benda yang ada di atas tanah Li Wan Hiang menjerit kaget setelah menyaksikan kejadian ini Demikian pula halnya dengan para toosu dari Butong Pei mereka sama dua berdiri tertegung dengan metu, terbelalak lebar Semua peristiwa itu hanya berlangsung dalam waktu yang amat singkat Tatkala dilihatnya pihak lawan memperlakukan dirinya dengan tindakan yang begitu kejam, kelengas, rendah dan tak tahu malu Seketika itu juga Gong Ye Wu naik pitam, mendadak pergelangan bajunya ditekan ke bawah Dengan jurus kuih humau atau menghantam setan menundukan iblis ya ciptakan senjatanya jadi beribu dua bayangan hijau dan mengurung seluruh tubuh lawannya Yeo Eleng Sin Kun terperanjat, buru dua pedangnya berputar dengan memakai jurus okeli tiau seng atau setan ganas melarikan diri Meminjam perlindungan cahaya pedangnya dan dia berusaha meloloskan diri dari tempat itu Siapa sangka Gong Ye Wu sudah terlanjur gusar, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut Keraak diiringi suara yang amat nyaring, jari tengah serta jari telunjuk tangan kiri Yeo Eleng Sin Kun segera tersambar hingga patah jadi dua bagian Chi Tiong Kian menjerit kesakitan, badannya dengan cepat meloncat ke tengah udara, teriaknya dengan penuh kebencian Gong Ye Wu bangsat keparat, nantikanlah saat pembalasanku atas dendam putusnya jari tanganku ini Sedangkan mengenai anak buah perkumpulanku, seperti yang telah dijanjikan tadi, aku tak akan mengingkarinya Ucapan yang terakhir terdengar amat lirih dan kecil, jelas ketua dari perkumpulan Yeo Eleng Kau itu sudah jauh meninggalkan gunung Butong San dengan larinya seng pemimpin Para anggota perkumpulan Yeo Eleng Kau termasuk Yak Kyo Kiam Hek serta si Nenek Bongkok sekalian jadi lemas lunglai, mereka putus asa dan sama dua berdiri murung Engkoh Ye Wu urusan tidak sedemikian gampangnya, kata Li Wan Hyang dengan alis berkerut Gembong dua iblis itu semuanya merupakan manusia keji yang buas dan berhati ganas Bila mana kita tidak membasminya malam ini juga, elak pasti akan meninggalkan bibit bencana buat di kemudian hari Gong Ye Wu tahu bahwa adik seperguruannya Li Wan Hyang amat membenci manusia dua itu Tetapi setelah ia mengutarakan sendiri janjinya untuk memberi kesempatan bagi mereka agar bisa bertobat Mana boleh mengingkari janji? Adik Wan, katanya kemudian dengan wajah serius Biarkanlah mereka pergi dari sini Dalam pada itu Piau Piau Hujien dengan membawa anak buahnya yang terdiri-diri Tiga Hong Hun Lima Lipok serta tujuh belas Yeo Eleng dengan hati lesu dan badan lemas Melarikan diri terbirit dua meninggalkan gunung Butong San Hian Cintu Tiang Yang mengetahui akan kejujuran Gong Ye Wu serta wataknya yang terlalu pegang janji Sudah tentu tidak memerintahkan anak buahnya untuk menghalangi jalan pergi iblis dua tersebut Setelah Jiak Kiyo Kiam He Kuek serta si Nenek Bong Kok L. O. Peng Sim berlalu pula dari situ H. O. O. Tian Heng baru mendekati Sute serta Sumoy-nya dan memperkenalkan mereka dengan Chiang Chin Jin, Chiang Chin Jin, Hian Ching To'o Tiang sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya